Rencananya di sini mau buat TPA gitu Pak, Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak, jadi ada kayak ngaji-ngaji. Jaringan internet di sini bagus, terus luang di sini tuh kebanyakan pantai, laut. Kebetulan saya kan suka kayak buat konten atau video kayak ngedit, nah nanti rencana saya tuh pinginnya kayak turun tangan-tangan di sana di Lampunerah. Kalau ada masyarakat yang nggak pakai masker, saya turun, saya bagiin. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa, mahasiswi, peserta KKN DR, mandiri ya, atau khusus dari UIN Sultan Salif Qasim Riau. Jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan KKN pada masa COVID-19 ini dari DPL, dosen pemimbing lapangan. Nah, jadi sebenarnya secara umumnya itu besok pertemuan dengan orang LPPM, namun karena sudah banyak DPL yang melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan mahasiswanya, maka kita juga untuk mencegah hal-hal daripada ketinggalan, maka kita akan sampaikan terlebih dahulu. Nah, besok ketika ada pertanyaan di LPPM, silahkan ditanyakan saja. Oke ya, mungkin yang sudah kenal dengan saya, mahasiswa saya itu pasti kenal, itu yang di sistem formasi ada dua orang, kalau tidak salah si Aisyah sama Ade ya, itu pernah kuliah sama saya dua kali kalau tidak salah. Oke ya, ini nama saya, saya Mustakim, saya lahir tanggal 2, baru ulang tahun kemarin ya beberapa hari. Nah, jadi saya lahir itu di Tembilahan, Indra Giri Hilir, Karya Tunas Jaya, nama desanya. Oke, saya saat ini ditugaskan sebagai dosen tetap di program studi sistem formasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nanti kalau mau menghubungi saya, di nomor ini saja, ini WA, Telegram, terus telepon, SMS juga di nomor yang sama, sesuai dengan nomor di WA saya. Saya tinggal di Jalan Kubang ini, Jalan Kubang Raya, tidak jauh dari Uwin juga, kira-kira 3 km. Kalau mau menghubungi, boleh di email ini. Nah, ini terkait dengan profile. Oke, lanjut ya. Jinjang pendidikan saya itu, saya SD, SMP, SMA itu di Tembilahan, atau di Kecamatan Tempuling. Ada yang orang Indra Giri Hilir di sini? Ada, Pak. Ada, di mananya itu? Di Guntung, Pak. Oh, di Guntung. Oke, S1 saya di Tain Informatika Uwin Suskaryaw, jadi saya alumni Uwin juga. S2 saya itu di Institut Pertanian Bogor, IPB. Oke ya. Ya, ini akademik dan riset saya. Terus, saya juga merupakan founder atau ketua komunitas riset di Fakultas Sian Teknologi. Dari tahun 2015 sampai sekarang. Itu namanya Puzzle Research. Terus, saya itu juga certified di bidang pemrograman. Jadi, saya spesifikasi di bidang data, analisis data, dan pemrograman. Terus, saya di tahun 2015 itu juga founder dan editor-in-chief Indonesian Journal of Artificial Intelligence, Data Mining di Uwin Suskaryaw. Oke ya, jadi ini bidang-bidang riset saya. Yang selanjutnya, saya itu bidang data mining, data science, big data, artificial intelligence, dan decision support system. Nah, kalau Anda saat ini dengar-dengar terkait dengan era-era big data, data science, AI, AI, atau artificial intelligence, ada computer vision. Nah, itu bidang-bidang saya semuanya itu. Oke, nanti ini ada kaitannya bagaimana kita program KKN ke depan itu menyesuaikan antara mahasiswa dengan DPL-nya. Itu salah satunya. Ini perkenalan cukup segini. Saya memimpin KKN itu tahun 2018. Jadi, tahun 2018 itu saya di Kecamatan Batu Hampar, Rokan Hilir. Nah, itu dengan jumlah 4, dengan jumlah desa, 4 desa, mahasiswanya berapa ya? Kira-kira 14 x 4 lah, kata itu. Oke, ini perkenalan saja. Saya jadi sudah punya pengalaman memimpin KKN, namun saya belum punya pengalaman memimpin KKN di masa pandemi COVID-19 atau pandemi ini ya. Jadi, kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada salah silahkan diingatkan. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan mana kurangnya. Oke, kita langsung ke KKN DR dari rumah. Mandiri ya, tahun 2020. Ada yang bilang khusus, ada yang bilang Mandiri. Nah, kalau saya lebih suka Mandiri. Oke, ini berdasarkan dari edaran rektor. KKN kita itu terhitung tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Agustus. Jadi, tidak terlalu lama. Biasanya itu dimulai tanggal 2 Juli sampai 31 Agustus. Eh, biasanya sampai tanggal 5 September. Tapi, kali ini 15 Juli sampai 31 Agustus. Satu bulan setengah. Oke ya. Jadi, KKN DR Plus atau Kuliah Kerjanya Taman Diri dari Rumah. Oke, yang kedua, model KKN dari Rumah Plus ini KKN yang disenggarakan dalam semangat kampus merdeka. Ini salah satunya ya. Jadi, ada alasan kritis terkait dengan kampus merdeka. Dan disebabkan oleh pandemi COVID-19. Oke ya. Yang ketiga itu panduan teknis KKN DR Winsus Karyau. Itu sudah ada lampirannya. Nanti akan saya share. Apa-apa saja kira-kira yang perlu dilakukan, dilaksanakan. Terkait dengan KKN ini. Nah, ini ditandatangani oleh Rektor Winsus Karyau. Oke ya. Jadi, KKN DR itu apa sebenarnya? Jadi, KKN DR itu KKN yang dilaksanakan dari rumah. KKN ini sifatnya adalah mandiri pribadi. Jadi, tidak melibatkan kelompok atau tim. Kalau sebelumnya, KKN-KKN yang pernah kita lakukan. Itu adalah KKN yang sifatnya berkelompok. Nah, sekarang ini KKN-nya mandiri. Nah, sendiri-sendiri. Kira-kira gitu. Ini ada kelompoknya. 163 ini istilahnya adalah semacam mentoring. Jadi, mentoring antara dosen terhadap mahasiswa. Jadi, kalau dipikir-pikir atau kita pahami bersama. Ini KKN-nya itu adalah mentoring antara pementor dengan mahasiswa. Nah, karena sifatnya tempatnya berbeda-beda ya. Ini hanya dikelompokkan berdasarkan, tidak ada berdasarkan apa-apa. Ya sudah, yang penting terdiri dari, terdiri atau lebih dari 3 atau 4 fakultas. Nah, makanya dicampur jadi satu. Nah, ini simpatnya tidak kelompok. Hanya saja ini sebagai kita adalah sharing-sharing antara dosen dengan mahasiswa. Jadi, tidak ada kelompoknya ya. Ini kecamatan mana, kabupaten mana, desa mana, itu tidak ada. Jadi, kalau seandainya ada yang ingin berkelompok dengan KKN dari perguruan tinggi lain, itu silakan, itu lebih bagus. Misalkan nih, di daerah Guntung itu ada KKN dari Unisi. Nah, Anda boleh gabung kerjasama, kerja tim, ikut program orang itu, boleh. Nah, ini pokoknya berdasarkan mandiri. Dan, tidak ada yang namanya penilaian dari desa, tidak ada penilaian dari kecamatan, atau dari pihak-pihak tertentu. Namun, perlu diingat bahwa nanti, ketika membuat kegiatan yang sifatnya itu turun lapangan, Anda harus diketahui oleh minimal RT. Nah, minta saja tanda tangan RT. Nanti ada surat dari perguruan tinggi diberikan ke RT. RT memberikan jawaban, itu saja. Atau tanggapan bagaimana. Jadi, Anda tidak ada berkaitan langsung dengan desa. Anda tidak dinilai oleh desa sekarang ini. Jadi, yang menilai hanya DPL saja. Oke ya, saya membawahi 20 mahasiswa di sini. Terdiri dari Fakultas Tarbiya, Syariah, Usuludin, Dakwa, Sains, Psikologi, dan Ekonomi. Ada semua ya, malahnya lengkap. Oke, ini terkait dengan KKN DR, kuliah kerjanya. Ternyata, tapi dari rumah. Nah, itu sepertinya apa kira-kira gitu ya. Oke, jadi di KKN DR itu ada 5 bidang. Bidang pertama itu kepedulian COVID-19 atau recovery pasca wabah. A new normal. Anda bisa mengambil topik-topik ini atau bidang-bidang ini ya. Jadi, setiap mahasiswa. Ini setiap mahasiswa. Berarti masing-masing mahasiswa. Itu wajib melaksanakan sekurang-kurangnya 4 dari 5 bidang ini. Anda silakan pilih. 4 saja. Kalau bisa 5, itu lebih bagus. Pilih. Nanti ada contoh-contohnya ya. Besok secara detailnya juga akan diterangkan oleh narasumber dari LPPM. Nah, pertama itu kepedulian COVID. Nah, misalkan Anda itu membuat edukasi atau turun ke lapangan langsung. Itu boleh membuat hand sanitizer atau menyiapkan cuci tangan di mana. Nah, itu boleh. Direkam dokumentasi. Jadi, ingat. Anda yang harus Anda persiapkan memang smartphone. Karena semua aktivitas Anda di lapangan itu akan direkam. Gitu ya. Meskipun entah jumpa atau membimbing anak SDTK. Semuanya dilaporkan secara online. Nah, itu ya. Itu terkait dengan yang bidang pertama. Bidang kedua itu relasi agama dan kesehatan. Nah, ini bisa saja. Mungkin kegiatan-kegiatan agama atau kesehatan itu juga ada kaitannya dengan poin satu. Ketika yang bidang kesehatan. Ada moderasi beragama. Nah, itu nanti deskripsinya nanti ya. Ada pendidikan dan dakwah keagamaan. Ini kalau untuk tarbiyah kayaknya lebih cocok masuk di pendidikan. Nah, pendidikan ini karena sekolah tidak buka. Nah, bagaimana caranya? Boleh kita membuat perangkat ajar. Kita boleh semacam memberikan pelatihan atau tutorial-tutorial online. Atau bahkan datang ke sekolah atau tempat pengajian itu juga boleh. Yang penting sifatnya pendidikan. Dan itu dakwah keagamaan. Ada dua ya. Berarti dua. Pendidikan dan dakwah keagamaan. Oke ya. Yang kelima itu ada kegiatan sosial. Terutama yang terlihat dengan keilmuan prodi mahasiswa. Nah, ini disesuaikan. Kalau orang pertanian, ya mungkin bisa membuat apotek hidup di masyarakat. Masyarakat dalam lingkup kecil ya. Tidak perlu desa, satu desa, satu kecamatan. Mungkin tetangganya, tetangganya diajarin bagaimana sih mencangkul yang benar. Bagaimana menanam cabai yang benar. Itu juga boleh. Direkam. Setelah itu nanti dimasukkan dalam sosial media. Nah, tapi sifatnya untuk di masyarakat ini tidak boleh ya. Perorangan ya. Misalkan nih, ngajarin tapi ngajarin maknya. Itu tidak boleh. Misalkan ajak tetangga kiri-kanan diajari sesuai bidang keilmuan. Kalau bidang dakwah, komunikasi. Mungkin bisa mengajarkan broadcasting atau mengajarkan dakwah bagaimana yang benar dan lain-lain lah. Kira-kira gitu ya. Sain teknologi. Misalkan mengajarkan buat blog kepada seseorang. Kepada lembaga. Kepada apa. Itu juga boleh. Silahkan. Itu contoh saja. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi setiap mahasiswa itu harus ada minimal 4. Kalau ada 5, itu bagus sekali. Nah, gitu kira-kira. Oke, ini kalau tadi berkaitan dengan bidang, ini bentuknya. Oke, kalau bentuknya, ini mungkin Anda bisa juga cek di sistem KKN online-nya. Itu juga sudah ada ya. Jadi, ada jenis-jenisnya itu ada sosialisasi, diskusi, buat konten kreatif, kerjasama kelembagaan. Nah, sosialisasi ini yang kayak tadi saya bilang. Jadi, mahasiswa itu boleh datang ke tempat yasinan atau perkumpulan atau apa saja ya. Kalau di kampungnya itu ada perkumpulan. Nah, namun ketika saat ini sifatnya itu harus di rumah, di kampung-kampung itu juga harus di rumah. Nah, tapi kalau di kampung saya tembilan itu nggak ada sih. Sudah biasa gitu. Ya, jadi Anda bisa mengundang menggunakan media. Kalau media sosial juga boleh. Yang penting sifatnya sosialisasi. Sosialisasi sesuai bidang Anda. Itu boleh. Ada diskusi online, ada konten kreatif. Anda membuat konten kreatif. Membuat apa saja boleh. Tutorial, memasak kah? Nah, ada nggak hubungannya dengan bidang kita? Nah, memasak. Memasak yang benar menggunakan teknologi. Nah, berarti anak sain. Nah, boleh. Atau kita membuat konten kreatif yang berkaitan dengan dakwah. Kita ceramah nih. Ceramah terkait dengan satu hal. Setelah itu direkam, direkod, diedit. Habis itu boleh. Itu sifatnya konten kreatif. Atau semacam ini ya. Kalau di contoh-contoh YouTube itu kan banyak. Kayak sosial eksperimen. Misalnya bertanya, bagaimana sih menurut Anda tentang COVID-19? Itu kepada anak-anak, kepada orang tua. Nah, itu boleh. Yang penting konten kreatif. Nah, jadi. Kalau ada lima bidang tadi. Berarti setidak. Seminimal mungkin. Anda itu membuat konten kreatif. Ya, ada empat. Berarti gitu. Berarti ada konten kreatifnya empat. Satu terkait dengan bidang COVID. Yang satunya terkait dengan agama. Yang ketiga terkait memoderasi beragama. Yang selanjutnya pendidikan dan dakwah. Dan sosial. Atau yang terkait dengan prodinya. Jadi, masing-masing mahasiswa memilih empat nih. Dari lima. Berarti, harus ada satu masing-masing konten kreatif. Berarti ada empat video terkait dengan konten kreatif. Terus, masing-masing Anda punya sosialisasi. Berarti sudah ada empat. Sudah lapan nih kegiatannya. Banyak pokoknya. Kegiatannya tidak dipersulit. Dan saya rasa sangat mudah sekali. Ada kerjasama kelembagaan. Di sana ada karang taruna. Itu Anda boleh. Apapun yang dilakukan yang sifatnya membantu lembaga. Itu boleh. Pemanfaatan teknologi tepat guna. Misalkan pemanfaatan teknologi tepat guna. Tepat guna itu ya kayak sosial media ya. Bagaimana sih marketplace menggunakan Shopee yang baik dan benar. Tukar real. Itu boleh. Itu silahkan Anda eksplorasi. Silahkan nanti diskusikan. Nah, setelah ini makanya saya kasih PR. Kira-kira apa yang bisa dilakukan di daerahnya itu. Oke ya. Ada kerjasama kelembagaan. Oke, sama. Hampir rata-rata sama ya. Nah, kalau yang terkait dengan pendampingan peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ini kayak yang saya bilang tadi. Bagaimana kita menjual produk kita secara online. Karena pasar nggak boleh buka. Makanya kita harus berjualan secara online. Nah, nanti Anda boleh mengajarkan bagaimana menggunakan Shopee, Bukalapak, Tukomek, Tukopedia. Nah, itu semua harus Anda eksplorasi. Itu Anda rekam, Anda dokumentasikan. Nah, itulah yang dilaporkan. Anda harus punya satu media. Nah, medianya apa itu nanti kita bicarakan. Oke ya. Kita lanjut dulu. Nanti pertanyaannya di belakang saja. Tapi sambil mencatat kira-kira gitu. Oke, jadi KKNDR ini dapat diwujudkan dengan menggunakan dua model. Satu media sosial. Yang kedua itu basis keilmuan. Kalau media sosial tadi, ada lima bidang tadi ya. Ada lima bidang. Kalau keilmuan itu, bisa saja Anda menulis buku. Itu boleh. Karya tulis. Ini kalau anak komunikasi biasanya sering membuat. Tulisan dimuat di portal berita online. Atau bisa dimuat di koran, majalah. Itu anak komunikasi biasanya sering. Itu boleh. Nah, bahkan kalau punya karya tulis, karya ilmiah itu nilainya tinggi. Kalau nggak salah, itu nilai tertinggi. Itu karya ilmiah. Oke ya. Ada opini, ada lain-lain. Pokoknya disesuaikan saja dengan program studinya. Anda boleh membuat tutorial apapun itu yang berkaitan dengan bidang keilmuan. Jadi yang perlu diingat, disini punya relasi antara sosial media dan media keilmuan. Sosial media sebagai media utama Anda. Bidang keilmuan itu adalah konten Anda. Kira-kira gitu. Nah, ini KKNDR ini tidak bisa Anda langsung share. Misalkan Anda punya sesuatu, langsung di-share. Tapi Anda wajib punya draft-nya dulu. Misalkan kalau Anda buat video, Anda harus di-edit dikit-dikit. Dikasih nama, punya opening atau apa. Nanti di-verifikasi. Yang kuning ini dosen ya. Dosen pembimbing yang hitam itu mahasiswa. Jadi Anda membuat sebuah konten, membuat karya. Setelah itu saya verifikasi dulu. Nanti di-revisi. Setelah di-revisi. Oh, sudah di-revisi ini sudah benar. Di-validasi. Saya validasi. Setelah itu kalau saya sudah oke, silahkan di-share. Balu di-share. Jadi kita memang harus punya media nih. Media WA. Ataupun media YouTube. Terserah apapun mau dipakai. Nah, setelah itu. Setelah semua selesai, baru di-share. Oke, selanjutnya ini ada ketentuan. Ini jenis kegiatan. Ada ketentuannya. Nah, KKNDR berbasis sosial media. KKNDR berbasis keilmuan. Kita lanjut yang ini tadi. Ada media sosial. Ada keilmuan. Jadi, KKNDR yang berbasis sosial media itu ketentuannya karya digital. Video atau gambar animasi atau sejenisnya. Nah, jadi boleh video, boleh membuat animasi, atau membuat pamplet. Pamplet itu semacam, misalkan, langkah-langkah mencegah virus corona. Ini karya Anda membuat di-design pakai media Photoshop atau apapun itu. Ataupun ditulis menggunakan koran, ditempel. Nah, itu boleh. Itu karya juga. Tapi, di sini disarankan Anda membuat karyanya bentuk-bentuknya digital. Berarti kalau Anda buat manual, ya di-video, di-foto. Setelah itu dimasukkan ke dalam media. Karena nggak semuanya itu bisa video editing ya. Tidak bisa video editing. Tidak bisa desain grafis. Itu pastinya seperti itu. Jadi, tidak bisa terlalu dipaksakan. Oke ya. Sarat yang kedua, 10 karya digital. Itu video atau gambar animasi atau sejenisnya untuk kelompok. Nah, ini kita anggaplah kelompok ya. Ini satu tim. Dari 20 ini, dari 20 orang ini, setidaknya punya 10 karya digital. Berarti, gantian saja, siapa sih? Siapa yang membuat karya digital nih, ganti-gantian saja. Pokoknya, ada 10. Nah, ini nanti akan dipantau ya, sampai 1 bulan setengah itu. 1 bulan setengah itu, minimal sudah ada 10 karya. Nah, kalau mau lebih, itu lebih bagus. Kita kira gitu. Oke. Setiap karya, itu ditonton minimal 50 kali selama pelaksanaan KKN. Nah, berarti Anda harus cari subscriber. Boleh subscriber. Terus cari view-nya. Minimal satu video yang Anda buat itu, atau karya yang Anda buat, ditonton oleh 50 kali orang. 50 orang ya, ditonton view-nya 50. Kan gitu ya. Jadi, di-share sebanyak-banyaknya. Oke. Terus, buktinya, laporan tertulis, formatnya PDF, disertai link video. Anda tetap membuat laporan, laporan mandiri nih. Laporan mandiri, misalkan video ini saya kerjakan, ade dengan intan, misalkan. Nah, itu ditulis. Ini link-nya videonya, deskripsikan isinya tentang apa. Laporannya PDF. Laporan PDF itu yang akan di-upload di sistem LPPM. Nah, nanti kalau Anda buka sistemnya, disitu ada pengumpulan laporan setiap masing-masing mahasiswa. Ada item-itemnya itu. Oke, ya. Itu terkait dengan sosial media. Kalau basis keilmuan, Anda harus membuat buku saku dalam bidang keilmuan atau karya ilmiah. Jadi, ada dua nih. Anda boleh membuat buku saku. Buku saku terkait dengan COVID-19. Anda buat beberapa halaman gitu. Buku saku ya, di-setting on semacam PDF atau buat e-book atau apanya. Yang penting buku saku yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak hanya COVID, apapun boleh. Lima tata cara sholat zanazah atau apapun itu namanya. Menting buku saku. Nah, itu. Atau karya ilmiah. Karya ilmiah ini bisa yang dipublikasikan. Misalkan jurnal atau publikasikan di jurnal, di media online atau di media offline. Bentar ya, saya masukin dulu satu orang lagi. Muhammad Paharudin. Oke, itu kira-kira. Jadi, buktinya apa? Buktinya itu adalah buku saku yang ber-ISBN. Atau karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah. Nah, ini kalau saya lebih suka di karya ilmiah. Nah, karena saya peneliti. Opini yang diterbitkan di media masa, cetak, atau online. Nah, ini pilihan. Karena atau ya. Berarti ada tiga. Untuk yang berbasis keilmuan. Nah, ini keilmuan. Karena ada 20 orang. Ada beberapa jurusan. Ada beberapa fakultas. Jadi, buku saku itu silahkan dirembukkan mau membuat buku saku tentang apa. Tetapi yang mencakup semua aspek itu. Nah, itu ya. Nanti silahkan dirembukkan. Terkait dengan hal ini. Nah, ini outputnya ada dua nih. Jadi, ada laporan tertulis disertai link. Itu yang berkaitan dengan sosial media. Kalau yang berbasiskan keilmuan, Anda itu harus menerbitkan buku ber-ISBN. Yang selanjutnya, ini ada sifat yang Anda harus tanamkan. Ada tiga. Satu, pengabdian. Berarti Anda itu mengabdi pada masyarakat. Yang mengabdi kira-kira seperti apa. Yang kedua, pendelitian. Anda harus mengamati setelah Anda buat, bagaimana respect dan respon masyarakat terhadap karya Anda. Atau pengabdian Anda itu. Nanti Anda laporkan nanti. Oh, saya membuat tutorial ini antusias masyarakat sangat luar biasa. Didukung oleh ini, ini, ini. Nah, itu silahkan dibuat. Nanti dibuat semacam tulisan di PDF sebagai laporannya nanti. Nah, yang ketiga yang harus dituntut terkait penguasaan dunia maya. Anda harus familiar dengan YouTube, YouTube, ya. Familiar dengan Instagram, dengan Facebook. Dan Anda juga harus perlahan-lahan belajar desain grafis. Misalkan Photoshop. Atau membuat video editing. Pakai kain master saja yang mudah. Atau pakai film Mora. Itu kan mudah-mudah itu ya. Jadi, nggak makan banyak space di komputer. Nah, itulah untuk sebagai media Anda mempublikasikan hasil dari pengabdian lalu penelitian yang Anda kerjakan selama KKN ini. Itu ya. Anggaplah kira-kira menikmati rumah sebagai segera. Jadi, Anda di dalam rumah tapi tetap produktif. Kira-kira seperti itu. Jadi, karya-karya seperti apa itu nanti Anda harus bisa membaca peluang di lapangan. Oke. Jadi, contoh kegiatan yang dapat dilakukan itu sosialisasi, diskusi online. Nah, ya. Nanti ada kegiatan yang sifatnya mandiri. Berarti Anda buat mandiri. Ada yang sifatnya kelompok. Nanti Anda bisa. Saya ingin membuat webinar yang dihadiri oleh siapa, umumkah, anak SD kah, atau apa. Nah, itu bisa dikerjakan tiga atau empat orang. Siapa yang sebagai bagian marketing, misalkan menyebarkan brosur. Siapa yang sebagai moderator nanti. Siapa yang mencari narasumber. Nah, itu boleh-boleh saja. Misalkan, Anda punya dosen nih. Punya dosen yang mengerti bidang tertentu. Nah, ini membuat webinarnya. Silahkan. Itu bagus. Nah, itu bisa dikerjakan secara kelompok. Nah, itu ya. Nah, berbeda dengan diskusi online. Diskusi online itu Anda misalkan diskusi dengan siapa. Seperti semacam pernah nonton acara Deddy Compuser ya. Nah, itu apa namanya itu. Lupa saya namanya. Kayak gitu ya. Diskusi online dengan seseorang. Itu juga boleh. Pemanfaatan tepat guna. Teknologi tepat guna. Konsultasi keagamaan. Anda boleh nih. Ada ceramah. Direkam. Dimasukkan di daerah Anda. Setelah itu Anda wawancarai yang merekam. Apa yang penceramahnya. Ternyata itu juga boleh ya. Ngaji online. Ini yang sering diterapkan oleh mahasiswa Win Malang. Win Maliki Malang ya. Jadi, ada program ngaji online di KKN mereka. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi, kita mengumpulkan dari anggota ini sajalah. Ada 20 orang. Kita buat ngaji online. Satu orang misalkan membaca 3 atau 4 ayat. Habis itu nanti disambung. Dari tempat yang berbeda. Pake Zoom atau Google Meet. Setelah itu nanti didokumentasikan. Atau diedit. Nanti baru di upload. Itu boleh. Ngaji online. Boleh antar sesama. Boleh dengan masyarakat. Ada kerjasama kelembagaan ini. Misalkan ada RT. Ada karang taruna. Atau ada pelompok tani di daerahnya. Itu boleh. Silahkan. Yang tahu. Yang paham dengan daerah Anda. Itu Anda sendiri. Makanya Anda harus memikirkan matang-matang. Merancang. Apa sih sebenarnya yang bisa saya berikan untuk masyarakat di sekitar saya. Gitu kira-kira. Oke lanjut. Ini produk-produknya. Itu ada konten kreatif. Ada video kreatif. Jadi, konten kreatif itu berbeda dengan video kreatif. Sebenarnya. Pada dasarnya sebenarnya sama. Konten kreatif itu lebih ke flyer edukasi COVID-19. Contohnya. Misalkan Anda membuat flyer atau poster terkait pencegahan COVID-19. Nah, itu buat didesain secara bagus. Disebarkan. Kalau video kreatif ya video-video. Anda buat tutorial. Anda yang kayak tadi yang saya ceritakan ya. Ada berita online. Anda membuat sebuah berita. Contoh berita itu ya. Kan mungkin Anda punya relasi. Ini salah satunya kalau anak komunikasi. Kayaknya banyak nih relasi terkait dengan berita online. Terus ada artikel atau opini. Itu boleh tuh di Riopos. Di Umandiri. Atau ada beri tekoran daerah. Itu boleh. Silahkan saja. Nah, semakin banyak Anda membuat karya. Itu satu bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua. Berarti ya. Ada jaminan nilai KKN itu pasti bagus. Karena gitu ya. Jadi, kalau dulu KKN itu berkelompok. Itu berkelompok kerjanya. Nanti yang kerja. Dua orang. Tapi untuk sama-sama. Nah, kalau saat ini. Anda itu ya. Nilai Anda itu bergantung pada karya Anda sendiri. Tidak ada. Bergantung pada orang lain. Nah, kalau Anda ternyata tidak kreatif. Tidak ada yang dikumpulkan. Tidak ada pelaporan. Berarti Anda bisa jadi tidak lulus. Nah, karena setiap laporan. Nanti itu DPL itu akan melaporkan ke pihak LPPM. Nah, ini laporan 20 orang sudah mengumpulkan. Nanti laporkan ke kapus pengabdian. Pak Zerkasi. Nah, divalidasi. Oke. Tahap pertama yang ini sudah oke. Sudah bagus. Nah, berarti nanti dikasih nilai. Langsung dikasih nilai di situ ya. Jadi, kalau di tahap pertama ditentukan deadline pengumpulan tanggal 10. Anda belum mengumpulkan. Berarti tahap itu Anda tidak bisa dapat nilai. Nah, itu nilainya kosong. Nah, ada beberapa kegiatan tadi. Yang dari 4 kegiatan itu. Berarti Anda satu saja kosong. Itu akan berdampak. Karena nilainya rata-rata. Nah, jadi ini tidak perlu dicampkan betul-betul. KKN ini memang mudah kita sambil baring-baring di rumah. Tapi membuat kegiatan. Nilai Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Nah, seperti itu kira-kira. Gitu ya. Setelah ini baru tanya-jawab kita. Oke, yang harus disiapkan mahasiswa. Youtube. Nah, Youtube ini satu saja. Nggak usah satu orang buat satu. Tapi, buat saja satu tim. KKN Winsus Karyau Group 164. Misalkan gitu. Satu, Youtube. Yang kedua, Anda harus bisa mengoperasikan live streaming. Ketika nanti kita membuat webinar. Jadi, nanti di sini memang kita akan membuat webinar minimal sekali. Gitu ya. Buat webinar. Nanti silakan kawan-kawannya atau siapa suruh masuk. Kita akan membahas satu topik terkait dengan bebas. Anda yang akan rembukan dengan kawan-kawan satu kelompok ini. Anda harus punya media. Satu, punya media Instagram kelompok. Yang satu, Anda harus punya Instagram masing-masing. Nah, jadi gitu ya. Jadi, ada kelompok, ada masing-masing. Khusus yang ofisial itu di kelompok. Berarti yang resmi ini, kelompok KKN. KKN apalah namanya ya. Kasih saja nama. Nanti itu sebagai ofisialnya. Dan Anda harus punya masing-masing juga. Masing-masing harus punya Instagram. Atau Facebook atau apa saja boleh. Nah, gunanya nanti Anda itu menyebarkan media atau karya yang Anda buat di akun Anda masing-masing. Itu juga akan dipantau. Seberapa aktifkah mahasiswa ini memberikan informasi. Nah, itu juga akan dinilai. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi, semuanya nilainya online. Facebook. Saya rasa IG pasti punya semua ya. Anak milenial itu kalau nggak punya IG, dibilang katrok pula nanti. Oke, ya Facebook. Facebook ini saya opsional sih. Saya sering main Facebook. Tapi kalau mahasiswa biasanya jarang pakai Facebook. Karena isinya itu kalau nggak sepeda, bunga. Jadi, saya tekankan di IG saja Instagram. Tapi untuk Facebook, ya kalau ada yang punya silahkan. Kalau nggak, setidaknya Anda satu orang punya satu media. Itu untuk dipantau. Itu gara-gara. Nah, ini pendampingan DPL. Penguatan materi. Penguatan materi ini, silahkan kalau mau diskusi. Sebelum Anda membuat kegiatan, boleh didiskusikan. Pak, saya ini, ini, ini. Punya program kayak gini, Pak. Oh, itu kurang cocok. Kalau misalkan kurang cocok. Nggak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berarti tidak usah dikerjakan. Jadi, sebelum Anda membuat sesuatu. Harus Anda diskusikan dulu. Pak, saya ini mau membuat ini loh. Tutorial pecelele. Nah, kira-kira ada. Ini yang nggak. Kalau nggak ada ya, berarti jangan yang lain lah. Bisa jadi, saya validasi seperti itu nantinya. Oke, yang kedua. Pendampingan ini ada teknik pendekatan kepada masyarakat. Nanti Anda deskripsikan. Bagaimana Anda cara melakukan pendekatan kepada masyarakat. Yang ketiga, publikasi dan viral. Jadi, Anda punya tanggung jawab untuk memviralkan kegiatan Anda sendiri. Anda buat konten. Anda share sendiri. Cari orang suruh nonton. Kira-kira gitu. Nah, gitu ya. Terus, yang selanjutnya memberikan contoh. Ini kalau bisa. Grup Anda ini dicontoh oleh orang lain. Oh, iya. Kemarin saya dibuatin video sama anak komunikasi. Bagaimana cara public speaking yang bagus. Oke, gini trik-triknya. Terlalu diterapkan orang. Nah, ada testimoninya. Oh, itu Anda pasti bakal tinggi. Misalkan ada media mengatakan. Kami setelah diberikan bantuan kepada dari mahasiswa UIN. Terkait dengan bla 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 bla. Sehingga saya bisa begini, begini, begini. Nah, itu adalah testimonian yang paling bagus. Itu ya, itu kira-kira pendampingannya. Terus, ini yang penting. Yang harus Anda persiapkan. Anda perlu logo dari grup KKNDR sebagai identitas. Nanti silahkan cari siapa sih yang bisa membuat logo. Atau siapa buat logo. Perlu sosial media. Ini punya YouTube, punya Instagram, punya Facebook. Dan Facebook ya. Eh, atau ya. Punya YouTube atau Instagram. Punya YouTube, garis miring Instagram, atau Facebook. Itu kira-kira Facebook jadi opsional. Tapi kalau Instagram, saya wajibkan sama YouTube. YouTube itu untuk kelompoknya. Berarti satu kelompok, 20 orang ini punya satu akun YouTube saja. Punya satu akun Instagram official. Lalu, masing-masing orang harus punya Instagram juga. Oke, Anda harus punya template media sosial yang akan digunakan. Jadi, Anda tidak bisa sembarang-sembarang share. Apa namanya? Habis kegiatan, langsung dipoto live. Disebarkan di IG official. Oh, itu tidak boleh. Oke, harus ada template-nya. Jadi, harus sama. Misalkan punya ininya. Punya template-nya itu hijau. Ada gambar, ada identitasnya, ada tulisan KKN-nya. Itu template. Jadi, setiap kita mau mempublish sesuatu, itu harus sesuai template-nya itu dulu. Itu ya. Oke. Konten kreatif untuk menunjukkan identitas pembeda. Nah, jadi ada nanti membuat satu konten kreatif sebagai identitas Anda. Misalkan, buat opening-nya itu dari rumah ya. Perkenalkan saya ini, ini, ini. Lalu nanti dari daerah lain. Perkenalkan saya ini, ini, ini. Itu sebagai identitas. Jadi, postingan pertama itu adalah menunjukkan identitas Anda sebagai mahasiswa UIN. Entah pakai almamater barengan, tapi pakai Google Meet. Setelah itu direkam, baru dimasukkan dalam YouTube. Membuat media pemberitaan KKN. Nah, membuat pemberitaan. Jadi, setiap Anda ini, gantian saja siapa yang mau boleh. Jadi, Anda memberitakan tentang KKN Anda ini. Ya, minimal satu bulan setengah itu Anda itu masuk media lah KKN yang Anda kerjakan itu. Perwakilan. Boleh kerjasama dengan pihak ketiga. Cari, misalkan, media online mana yang Anda kenal. Oh, saya punya kenalan nih. Misalkan, lancangkuning.com. Boleh silahkan. Nanti dia yang memberitakan terkait dengan KKN Anda ini. Atau membuat sendiri juga boleh. Kalau membuat sendiri, Anda bermodal pula ya. Beli hosting, beli domain. Mending bekerjasama dengan pihak ketiga. Oke, harus membuat buku satu. Jadi, Anda membuat buku yang di ISBN-kan. Kegiatan bersifat kelompok dan individu. Laporan bersifat individu, bukan kelompok. Anda nanti tidak ada yang namanya laporan kelompok. Tapi, laporannya itu sifatnya individu. Semakin bagus laporannya, banyak kegiatannya, banyak kreatifitasnya, semakin tinggi nilainya. Jadi, tidak ditentukan oleh kelompok. Kalau dulu, kalau kelompoknya bagus, ya bagus. Ada 14 orang yang bekerja 4 orang, yang 10 tidak bekerja. Keempat-empat belasnya dapat nilainya A. Kalau dulu, nilai itu 60% dari desa, 40% dari pemimbing. Nah, sekarang dibalik 0% dari desa, 100% dari pemimbing. Nah, itu ya. Jadi, nilai Anda, sekali lagi, nilai Anda itu, meskipun satu kelompok, tidak sama nantinya. Ya, kalaupun sama, ya, subuh Alhamdulillah. Tapi, semakin banyak kreatifitasnya, semakin bagus nilainya. Karena ini, bobotnya 4 SKS. Nah, 4 SKS itu berpengaruh. Anda yang dapat A, dengan yang dapat C, itu poinnya sangat tinggi sekali. Sangat jauh sekali bedanya. Itu ya, ini terkait dengan yang perlu dipersiapkan dalam waktu dekat. Nah, ini menggali, saya akan menggali informasi dari mahasiswa. Nanti silakan Anda, sekarang ya, perkenalkan dulu nama, background pendidikan, asal daerahnya, kondisi. Ini silakan dipoto, biar nggak lupa nanti dipoto atau dicatat. Apa yang perlu Anda sampaikan saat ini juga. Ini jadi, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda sekilas, Anda jawab. Kira-kira seperti itu. Pertama, nama dan background pendidikan. Nama saya, Joko Widodo. Saya dari pendidikan kimia. Asal daerah saya, dari Rokan Hilir. Misalkan ya. Potensi daerah, oh, di sini banyak sawit, di sini banyak ini, di sini banyak ini. Anda perkenalkan di sana adanya apa yang bisa Anda eksplorasi. Terus, usulan kegiatan mahasiswa yang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan. Jadi, nanti Anda harus membuat satu usulan saja setelah ini, setelah ini ya, yang kira-kira bisa Anda lakukan. kira-kira begitu. Kondisi dan platform media internet di daerah, oh, nanti Anda kenalkan saja, Pak, di daerah saya itu jauh, pelosok, tidak ada media internet. Nah, kalau mau membuat, mencari internet, itu harus pergi dulu, kira-kira enam jam. Nah, ini yang menjadi, menjadi hambatan ya, sebenarnya ya. Tapi ya, bagaimana lagi, itu Anda harus berusaha memang. Sejauh-jauhnya, setidak, apa, setidak adanya, sama sekali di kampung Anda, pasti, ada satu tempat yang ada jaringan internetnya 4G, kan itu ya, itu yang harus Anda cari. Jadi, ini memang betul-betul dituntut terkait hal ini. Dan yang terakhir, akun sosial media. Itu ya, kira-kira ya. Oke. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, setelah ini kita akan berdiskusi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!